Ya terima kasih Anda masih bersama kami. Yayasan Kebun Raya Indonesia, YKRI bersama pemerintah Kota Surabaya menggelar kegiatan Jaga Bumi Festival. Salah satu kegiatannya adalah Sarah Sehan yang diikuti oleh pendiri YKRI Megawati Soekarno Putri, Wali Kota Surabaya Tririsma Harini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan 84 peraih Kalpataru se-Indonesia. Sarah Sehan yang digelar di rumah dinas Wali Kota Surabaya itu memberikan kesempatan kepada para peraih Kalpataru untuk menyampaikan usulan dan rekomendasi tentang pembangunan lingkungan di Indonesia. Salah satu perwakilan peraih Kalpataru menyampaikan usulan dan rekomendasinya yang meminta untuk difasilitasi bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Bahkan, mereka juga meminta untuk dibuatkan semacam organisasi yang dapat menguatkan komunikasi di antara para peraih Kalpataru. Menanggapi permintaan itu, Megawati Soekarno Putri selaku pendiri YKRI dan yang menginisiasi acara itu mengaku akan menyampaikan semua usulan dan rekomendasi itu kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Akhirnya kehidupan di situ mulai ada lagi. Kok saya dengar seperti itu? Saya itu kan terus mikir, kok masih ada ya orang seperti begitu? Nah, apakah yang namanya penggerak itu siapa? Sebenarnya kalian. Kalian itu penggerak. Jadi kalau pasti nanti Pak akan diupayakan ketemu sama Ibu Siti Nurbaya itu. Megawati mengaku sangat mendukung apabila para peraih Kalpataru itu membuat forum atau organisasi yang bisa menjalin komunikasi dan menjadi wadah pembelajaran kepada mereka. Namun ia mengingatkan supaya organisasi itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan lainnya. Sementara itu wali kota Risma juga mengapresiasi dikumpulkannya para peraih Kalpataru itu. Sebab dengan cara itu mereka bisa saling berbagi untuk mengembangkan lingkungan dan diharapkan bisa menambah semangat para peraih Kalpataru untuk mengembangkan lingkungannya.